Informasi yang diterima rumahnya neneknya Pegi ini, yang ini ya, lihat di sana sudah ada beberapa petugas kepolisian. Ciri rambut berbeda, polisi tegaskan tak salah tangkap Pegi Setiawan alias Perong. Kabar ditangkapnya Pegi Setiawan alias Perong, DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon menghebohkan publik. Namun di tengah kabar itu, muncul dugaan banyak pihak yang menyebut jika Pegi yang kini disebut sebagai DPO kasus pembunuhan Vina Cirebon adalah korban salah tangkap. Berdasarkan foto yang dirilis Polda Jabar, tampang Pegi berbeda dengan ciri-ciri yang sebelumnya sempat diunggah polisi. Menurut foto yang diterima Tribun News, Pegi tampak berkulit sawo matang. Pegi juga memiliki rambut lurus dan disisir ke arah kanan. Sementara ciri-ciri yang sempat diunggah oleh Polda Jabar menyatakan, Pegi memiliki rambut keriting. Menanggapi hal tersebut, pihak kepolisian lantas memberikan bukti bantahan atas tudingan tersebut. Kabit Fumas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan bahwa pihaknya benar telah menangkap sosok Pegi setiawan asli yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan keji ini. Penyidik di Treskrimum pun masih melakukan pemeriksaan terhadap Pegi. Masih didalami apakah ada upaya mengganti identitas atau menghilangkan jejak. Informasinya sudah lama di Bandung tapi akan kami dalami selama 8 tahun kemana saja. Ujar Jules Abraham Abbas, di Mapolda Jabar, Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024 dilansir dari Tribun Cirebon. Jules pun memastikan bahwa pihaknya tidak asal tangkap. Penyidik telah melakukan pendalaman dan mengumpulkan bukti-bukti sebelum meringkus pergi. Kami bekerja sesuai prosedur hukum yang ada dan alat bukti, ada keterangan saksi, ahli, tersangka, ada surat dan petunjuk ini harus dapat terpenuhi, ucapnya. Jules menjelaskan, selama 8 tahun ini pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan. Selama itu, polisi mendapatkan sejumlah informasi. Menurutnya, selama ini Pegi bekerja sebagai buru bangunan di wilayah kota Bandung. Namun pihaknya tak menjelaskan berapa lama Pegi tinggal dan bekerja di Bandung. Informasi sudah lama di Bandung tapi akan kami dalami selama 8 tahun kemana, ucapnya. Sementara terkait dua pelaku lain yang masih buron, Jules memastikan bakal segera ditangkap. Saat ini tim masih bekerja untuk meringkus kedua terduga pelaku. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!